Intro Derby Merseyside Liverpool tanpa duo Skotlandia Usai Robertson, kini bendoak cedera Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp bakal tambah pusing sebab pemain cedera terus bertambah Terbaru bendoak diprediksi bakal absen di Derby Merseyside Laga Derby Merseyside di pekan ke-9 Nika Inggris diprediksi bakal tanpa pemain duo Skotlandia di Liverpool Diketahui Andy Robertson mengalami cedera saat membela Skotlandia ketika melawan Spanyol Dimana Andy Robertson disebut mengalami cedera bahu usai berduel dengan keeper Spanyol Sementara pemain lain yang diprediksi akan absen di Laga Derby Merseyside Liverpool vs Everton adalah bendoak Pemain muda Liverpool itu juga mengalami cedera ketika membela Skotlandia Cedera bendoak disebut hanya cedera ringan Namun bendoak dipastikan tidak akan membela Skotlandia Khususnya saat timnas Skotlandia menghadapi Perancis Terpisah pelatih Skotlandia yakni Clark Belum mengetahui kapan Andy Robertson bakal sembuh dan kembali membela timnas Menurutnya saat ini Andy Robertson sudah kembali ke Liverpool untuk memulai sesi pemulihan cedera Laga panas akan tersaji di Premier League pekan ke-9 Dimana Liverpool akan melawan Everton di Derby Merseyside Namun The Reds diprediksi tak akan tampil dengan kekuatan penuh di Laga Liverpool vs Everton Sebab sejumlah pemain diperkirakan masih mengalami pemulihan pasca cedera Salah satu pemain yang akan berhalangan adalah pemain Skotlandia Andy Robertson Dimana Andy Robertson alami cedera bahu saat cedera internasional di Laga Spanyol vs Skotlandia Usai Laga itu Andy Robertson tak membela timnas Skotlandia Sikut Liverpool Manchester City ikut kejar bintang Crystal Palace ini Rencana Liverpool untuk menggait Eberaci Eze di tahun 2024 nanti menemui kendala baru Rival mereka Man City dilaporkan juga tertarik pada bintang Crystal Palace tersebut Eze pertama kali bergabung dengan Crystal Palace di tahun 2020 silam Perlahan tapi pasti ia mulai jadi andalan di lini tengah The Eagles Musim lalu dia tampil memikat bersama Palace Alhasil Liverpool kepincut untuk memboyong Eze di tahun 2024 nanti Menukil laporan Football Insider Liverpool punya pesaing berat untuk mendatangkan jasa Eze Sang gelana dikabarkan masuk dalam daftar belanja Man City Laporan tersebut mengklaim bahwa Man City tertarik untuk memboyong Eze ke Etihad Stadium The Citizens dilaporkan mulai meremajakan lini tengah mereka Pasalnya performa Kevin De Bruyne mulai tergerus usia dan ia mulai terap cedera Itulah mengapa Pep mulai berburu gelandang serang baru Dan Eze dikabarkan jadi kandidat yang bagus untuk kebutuhan The Citizens tersebut Liverpool dikabarkan lepas Thiago Alcantara Al Nasser jadi destinasi baru Thiago Alcantara dari Liverpool dikabarkan segera bergabung dengan Al Nasser Di mana dia akan bermain bersama bintang-bintang sepak bola Seperti Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane Al Nasser yang dilatih oleh Luis Castro dari Portugal Sedang dalam upaya besar merekrut pemain top untuk menantang peringkat teratas Liga Al Hilal Thiago Alcantara yang beberapa waktu terakhir sering diganggu cedera Dan belum tampil untuk Liverpool musim ini Sepertinya akan mencari awal baru dalam karirnya Di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp, Thiago tengah kesulitan untuk menemukan peran utama di Anfield Terutama setelah Liverpool merekrut sejumlah bakat baru selama musim panas Dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2024 Liverpool nampaknya tidak memiliki niat untuk memperpanjang kontrak Thiago Rencananya adalah untuk melepaskan Thiago pada bulan Januari Walaupun kompensasi finansial mungkin akan minimal Melansir Sportskida, tampaknya tujuan Thiago adalah Saudi Arabia terutama Al Nasser Transfer yang menarik ini akan membawa Thiago Alcantara bersatu kembali dengan Sadio Mane Mantan rekan setim Liverpoolnya dan juga Aymeric Laporte Yang adalah rekan setimnya di tim nasional Spanyol Peluang Liverpool datangkan Jamal Musiala Peluang Liverpool datangkan Jamal Musiala dari Bayern Munich terbuka Sebab pemain muda Jerman tersebut buka pilihan utama Thomas Taschel Klub aswaan Jurgen Klopp yakni Liverpool dikabarkan berminat datangkan Jamal Musiala Diketahui, The Reds menaruh minat pada pemain Bayern Munich itu Usianya yang masih muda yakni 20 tahun dan talenta yang bagus membuat Jurgen Klopp kepincut Terlebih, Liverpool saat ini harus memikirkan opsi untuk pengganti Mohamed Salah Jika pemain tim Nas Mesir itu hengkang dari Liverpool dan pergi ke Saudi Pro League Ada pun nama lain yang masuk ke dalam opsi adalah Leroy Sané Namun nama Jamal Musiala menyita perhatian Sebab pemain Jerman itu kerap tak menjadi pilihan pelatih Bayern Munich, Thomas Taschel Sementara laporan di Jerman menyebutkan Agen Jamal Musiala ogah membahas perpanjangan kontrak layannya bersama Bayern Munich Jurgen Klopp disebut incar pemain Bayern Munich lain Selain Leroy Sané, nama Jamal Musiala masuk dalam radar Liverpool disebut kembali mengincar pemain Bayern Munich tersebut Terima kasih telah menonton!